Terpencil dan terisolasinya sungkung kompleks serta keramatamahan masyarakatnya sempat dimanfaatkan gerombolan bersenjata Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak PGRS dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku. Saksi bisu adanya gerombolan komunis itu antar lain terlihat di Gua Gayu yang merupakan markas gerombolan PGRS Paraku ini. Jalan menuju Gua Gayu cukup curam sehingga memerlukan tenaga cukup kuat bagi kita yang akan menjangkaunya. Gerombolan itu pada tahun 1964 mengatasnamakan tentara rakyat memanfaatkan keterbelakangan dan kemiskinan dengan memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat setempat seperti memberikan bantuan mesin jahit dan sama-sama berladang bahkan mengajarkan baca tulis huruf latin. Masyarakat sungkung komplek baru sadar bahwa tentara rakyat itu ingin memasukkan paham komunis setelah TNI datang tahun 1967. Atas permintaan TNI, 120 orang warga masyarakat sungkung komplek ikut bergabung dalam wadah Hansip guna memberantas gerombolan PGRS Paraku. Salah seorang mantan anggota Hansip, Kui, mengatakan gerombolan PGRS Paraku menjanjikan sesuatu kepada masyarakat sungkung komplek. Dia bilang kalau perang kita menang, perang PGRS ini menang, bebas bapak dari sungkung pergi ke Malaysia. Nggak tanpa paspor, nggak tanpa KTP, kami jamin, dia bilang. Bukti dari keikutsertaan warga sungkung komplek ini yaitu banyaknya tengkorak anggota gerombolan bersenjata PGRS Paraku yang tersimpan di Baluk atau rumah adat sub-etnis Dayak Bidayuh ini. Untuk bisa melihatnya tidak sembarang orang dan waktu, tetapi harus melalui upacara adat. Mereka percaya seseorang akan menerita sakit jiwa jika memegang secara sembarang tengkorak-tengkorak ini. Di sungkung komplek juga terlihat adanya operasi saham berkilat oleh skuadron udara 7 guna mendukung Kodam 12 Tanjung Pura menumpas pasukan gerilya rakyat Sarawak PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara Paraku. Operasi ini berakhir pada bulan September 1968 dan berhasil dengan baik. Atas keberhasilan ini, Pangdam 12 Tanjung Pura ketika itu Brigjen Ayewi Tono memberikan julukan Angel of the Field atau malekat di Medan Laga kepada pesawat-pesawat helikopter. Meskipun dinyatakan berhasil, terjadi musibah terhadap pesawat berregister H-225 di sungkung komplek pada tanggal 27 Januari 1967. Pada waktu itu, pesawat dengan pilot Kapten Udara Sukpandi dan grup pilot Lieutenant Udara 1 F.X Suwarno sedang bertugas mengirimkan bantuan logistik bagi pasukan di sungkung komplek. Bangkai pesawat helikopter itu kini tinggal baling-balingnya saja. Baru belum sampai 10 tahun ini, hancur. Tahun 2000-an. Warga masyarakat sungkung komplek memang tidak meminta apa-apa atas segala keterbatasan yang dimiliki desa mereka, kendati mereka juga pernah membantu mempertahankan negara ini dari bahaya latihan komunis yaitu PGRS Paraku. Mereka hanya meminta dibangun jalan untuk mempermudah pemasaran produk dari desa mereka. Kita harapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mungkin kita juga, apa ya, program pemerintah itu kita bantu. Kita siap mendukung dengan bersamaan masyarakat. Jadi supaya sungkung ini bisa seperti di daerah-daerah lain. Untuk jangka pendek, mereka mengusulkan dibangun jalan dari Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau ke Sungkung Komplek. Saat ini dari Kecamatan Entikong ke Sungkung Komplek hanya dapat ditempu dengan perahu motor selama 8 jam jika air sungai sekayam ini surut. Harapan untuk mendapatkan jalan darat ketiga desa yang luasnya 142 km persegi lebih dengan jumlah penduduk sebanyak 5.052 jiwa ini agaknya tidak berlebihan. Warga masyarakat Sungkung Komplek tahu benar bahwa warga masyarakat perbatasan di Sarawak jauh lebih sejahtera daripada mereka. Namun mereka masih memiliki rasa kebangsaan yang tinggi berpikir dua kali untuk menjadi warga negara di negeri seberang. Bagaimanapun, mereka lebih memilih hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang.